Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mencoba ikut berpartisipasi dalam FGD Sikap kita atas tuntutan terhadap HRS dan sikap politik pemerintah terhadap Yunis Israel Maka saya melakukan pendekatan dua hal Satu, kalau kita menggunakan pendekatan hukum Hukum jama' yang banyak di-anet itu adalah hukum progresif Salah satunya adalah mengedepankan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum Kalau kita lihat selama ini ada upaya-upaya Politik hukum yang dilakukan itu adalah memarjinalkan peran-peran politik Terutama Muhammad Islam baik lewat partai politik Kemudian tokoh-tokoh politik dan partai politik Itu tercermin dari tuntutan HRS Di mana dia untuk sebuah kasus pelanggaran dituntut pidana Apa namanya 4 tahun dan salah satunya adalah Pidana tambahannya itu tuntutan pidana tambahannya adalah dicabutnya hak politik Ini sesuatu yang tidak masuk akal Bagaimana mungkin pelanggaran dihubungkan dengan kejahatan Karena di dalam buku KUH pidana itu jelas aturan umum pelanggaran dan kejahatan Jadi punya rumah sendiri-sendiri sama sekali tidak ada teorinya Tapi persoalannya itu kan semua politik hukum Dan itu sepengetahuan presiden Lalu kemudian yang kedua Terkait dengan pola-pola Indonesia dalam mensikapi Palestina Dari presiden ke presiden Dari rezim ke rezim Dari zaman ke zaman Maka yang paling lemah Dan kelihatan sekali mereka main-main dengan Palestina Itu adalah ketika di Sidang Umum Dewan Keamanan PBB Tidak setuju melakukan tindakan militer atau menyatakan bahwa tindakan Israel itu sebagai sebuah tindakan teroris Jadi kalau itu tidak boleh tidak berani mengambil sekap kita melihat bahwa selama ini pemerintah Indonesia itu Politik hukumnya jelas berpihak kepada Israel Yang paling menyakitkan adalah mereka bilang ya Bahwa Palestina bukan urusan kita Tapi ketika menyangkut keuangan Mereka bilang minta diaudit Yang diaudit itu kan misalnya dana bansos Ya Yang menurut salah satu penyidik KPK itu Hampir sekitar 100 triliun Dan Sepertinya itu untuk persiapan Philpres 2024 Jadi fakta-fakta ini yang harus dibongkar Sekali lagi saya mohon maaf Saya berada di desa Kemujan Lebih kurang 20 km dari pusat kota Karimun Jawa Jadi mungkin sinyal saya naik turun Saya tetap berusaha mengikuti Kalau tidak bisa Saya mohon kepada host Dan saya minta maaf kepada semua orang Yang ikut focus group discussion Untuk barangkali bisa memutar voice record Dari sikap saya ini Terima kasih Salam perjuangan Dan Enyahkan penjajahan Termasuk enyahkan Zionis Yahudi Dari muka bumi Khususnya Palestina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh